Mau kerumah orang tua akulah, aku mau cerai. Cerai? Apa-apaan sih kamu? Kita gak ada masalah, kenapa mendadak minta cerai? Mas, aku udah gak bahagia jadi istri kamu, kamu gak bisa memenuhi semua keinginan aku. Lagipula ya mas, aku ini masih muda, aku masih bisa mencari kebahagiaan yang lain. Aku gak mau ngabisin waktu muda, aku hanya ngurusin suami yang gak guna. Jangan Nurma, jangan pergi Nurma. Nurma kita bisa obrolin ini. Saya gak mau cerai, saya masih cinta kamu Nurma. Enggak, aku enggak, mikir, mikir, mikir. Nurma, 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 Nurma jangan pergi Nurma, Nurma jangan tinggalin saya. Nurma, kamu tahu kondisi saya seperti ini. Saya butuh kamu Nurma. Mas, kamu gak butuh istri, tapi kamu butuh pembantu. Udah ya mas! Siapa kamu? Oh, kamu yang pengaruhin istri saya ya? Pagi kamu! Cacat-cat! Mati aja lo! Gak guna! Bapak gak apa-apa, Pak! Jangan ganggu, Pak Mizan. Saya bisa laporin kalian ke polisi. Pak, denger ya, selama ini mas yang terhormat ini gak pernah menghargain kamu dan gak peduli sama kamu. Kamu masih peduli sih sama dia. Saya sudah lama bekerja sama keluarga Pak Mizan. Sejujurnya, Pak Mizan sudah saya anggap seperti anak sendiri. Jadi, saya tidak akan tinggalin Pak Mizan dalam kondisi seperti ini. Terserah! Ayo pergi yuk! Nurma! Maaf, Pak. Apa Bapak mau makan lain biar saya bikinin, Pak? Kamu pergi aja nih. Jangan ganggu saya! Tapi, Pak... Pergi, ah! Pergi! Setan! Jangan ganggu saya! Setan! Pak, astaghfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Setan! Pak, istighfar, Pak! Setan! Istighfar, Pak! Astaghfirullahaladzim! Setan! Setan! Pak, minum, Pak, minum. Minum dulu tuh, ntar kesel banget. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kakak Nia, aku bikinin minum ya? Oh, enggak usah, Sista. Tadinya aku pengen ngajakin kamu jalan. Tapi, kayaknya kamu udah ada temu yang lain. So, aku sekarang pamitin lain kali aja. Kita perginya. Assalamualaikum. Tapi... Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sista, ini perasaan aku doang atau... Memang Kak Nia tuh bersikap dingin sama aku ya? Masa sih, Kak? Hmm, Kak Nia sih emang dari dulu... Orangnya rada cuek gitu. Tapi sebenernya dia baik banget kok. Ini bukan karena... Kak Nia cemburu sama aku kan? Terima kasih. Gimana? Udah serem gak nih kita nih? Wih... Wih... Wah... Masa gimana bang? Gimana bang? Serem gak? Gimana bang? Serem. Kok kamu gak didandanin? Gimana sih RT? Kalau dalam tatanan sosial... Tidak ada yang namanya orang kaya itu... Harus didandanin aneh-aneh seperti ini. Wah... Loh iyalah. Karena dengan kekuatan ekonomi itulah... Mangka si orang kaya itu tidak bisa dimacem-macemin. Eh... Asal lu tau aja ya... Ini kita dandeng kayak gini nih... Kena kesian sama ente. Ente yang ditakutin mulu. Duit yang diambil ente semua. Iya kan? Gimana sih bang bo? Nah udah... Sekarang dengan hasilmu pakat bersama... Kita berupa... Kalian semua jadi setan... Aku yang modalin. Kan gitu. Mana modalnya? Gitu modal sendiri ini. Loh nanti kan aku transfer. Gak setiap kawan. Gak setiap kawan. Gak setiap kawan. Gak setiap kawan. Nah... Gak setiap kawan. Nah... Nah... Itu dong. Ini baru worth it namanya. Buat MCM. Termalam. Tumpuk. Semakan ya. Hantu yang takut sama kita. Hantu ngeprit. Hantu ngeprit. Kas pun pak RT. Kas pun pak RT. Baker- MagicM. Kas pun pak RT. Jangan anda lari. Kas sudah2 ayam kawan ribet. Kas pun pak RT. Kas pun pak RT. Harus berani. Tentang nge wicht Tentang nge nucumi Jangan ngeblick. Jangan. Bumpul... Bang, bang! Bang, bang bang! Bang, bang! Bang, bang saya untuk mencoba ke mereka. Bang, bang bang, bang berapa ke mereka yang lain? Pak, dia pingsan. Ini jangan-jangan ada sesuatu yang penting. Gue periksa. Tansip obet! Si obet! Bener-bener dia paling-paling obet deh. Bukan kete! Wopak! Wopak! Nggak taunya obet! Bukan tetan! Bukan! Tuh, obet nggak taunya! Loh, kan saya bilang juga apa? Hah? Kau juga takut! Sawat deh! Saya tuh tadi pura-pura aja. Hah? Obet! Bang Daos, sesuai peraturan. Yang kabur, harus tepung! Hei! Hei! Bang Bang! Masih ada. Biarin, itu makanya yang penting beli kami kita. Yang penting. Ini peraturan. Duduk, duduk, ning, ning, na. Hei! Naming, ning, na. Jangan tinggi-tinggi. Ayo! Ayo! Satu, dua, tiga! Tangan tinggi-tinggi! Eh? Tangan tinggi! Tangan tinggiannya! Eh? Tangan tinggi-tinggi! Tangan tinggi-tinggi! Eh! Tangan tinggi-tinggi! Pak Nisan beberapa hari ini megatulia OUTDAN Pak Nisan beberapa hari ini keadaannya semakin aneh. Dia sering teriak-teriak Kalau dihantui oleh arwah Qodir Astagfirullahaladzim Selama ini Pak Mizan tidak memperbolehkan saya untuk cerita kepada siapapun Tapi saya khawatir akan kondisi Pak Mizan Kalau begitu boleh kita semua untuk melihat keadaan Pak Mizan sekarang Coba saya lihat kondisi beliau dulu Sis, kamu yakin ini? Iya mas, sista yakin kok Soalnya sista sering banget mimpi soal ini Sepertinya arwah Pak Qodir ingin menyampaikan sesuatu ke Pak Mizan Tapi kan kamu lagi hamil sista Karena nane lebih baik jangan enteh lakuin ini Iya sista, kalau membahayakan sebaiknya jangan Insya Allah, Pak Ustadz, PRT Saya gak pernah kenapa Sudah 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 Bapak Mizan teriak-teriak. Pintunya terkunci dari dalam. Gimana ini, Pak Arte? Ya, keberang aja. Sista? Sista? Asep lagi. Hei! Dam! Kosen di luar! Dam! Panas! Panas! Asfal panas itu membunuh aku! Hei Mizan! Kamu harus mendapatkan balasannya! Kodir! Kenapa Ente musti ganggu Mizan? Ikhlasin aja, Kodir! Dia harus ikut bersama saya! Dendam tidak akan membuat Ente tenang dikubur! Lebih baik Ente pergi! Alhamdulillah. Aduh Birlahi Minashaytaun Elragim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu La ilaha illa walha illo sayur. La ta'hudu sinatun wa la nawm. Lawu ma bis samawati wa ma bil ard. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Wah kebetulan nih, stok aku juga berkurang. Yaudah kalau kayak gitu, temenin aku beli ya sekarang. Yaudah, aku juga mau beli yang banyak. Pokoknya aku harus stokin di rumah. Dan ini gokil banget loh, ini tempatnya praktis. Yang pasti bisa dibawa kemana-mana dan bisa nemenin keseharian kita. Iya kan? Yang jelas juga halal. Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kita telah kehilangan lagi seorang pemimpin di kampung Kutri. Seorang RW yang sudah kita ketahui bagaimana amalannya di dunia. Aneh ingetin semua sama inti. Kalau kita dipercaya menjadi seorang pemimpin, Maka kita bersikaplah yang jujur dan mengayomi warga. Jangan malah menjadi tamat dan berbuat dolem. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Sesungguhnya dosa itu di atas orang-orang yang berbuat dolem kepada manusia, Dan melampaui batas di muka bumi atas haknya. Maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Surah ayat 42. Udah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita doakan almarhum, Agar arwahnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka bihaqi Muhammadin. Amin. Wa'ali Muhammadin. Amin. An la tudhiba hadihil mayiti. Amin. Rabbana atina fid dunia hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa'akinah agak benar. Amin. Amin. Mari posat. Pokoknya, Poratih, sekarang ini aku udah bahagia banget. Udah menangkap setan jadi-jadian. Emang iya? Loh iya, pokoknya kampung kucerit aman. Bang Bopak emang hebat. Ya gak sia-sia lah. Gitu ya? Assalamualaikum. Wa'alaikum salam, Mas Gun. Ini lagi bicarain soal Bang Bopak nangkep hantu ya? Nih. Mas Gun, tapi ngomong-ngomong apa yang diceritain Mas Gun beda sama yang diceritain Bang Bopak. Gimana nih? Bang, ini ceritanya begini. Sepuluh persen itu ada benarnya, 90 persen Bang Bopak orang bebas kayaknya. Tapi kan nangkepnya berdua juga. Nangkep juga judulnya sih ya. Nangkep setan juga ya Bang Bopak, tapi sendiri ya. Iya. Jadi gitu. Ini cicat, 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 cicat. Nangkep, cicat. Apaan? Eh, ngomong gede. Eh, malu kan? Salam Mbak Bopak. Makanya, jangan ngomong gede. Takut, cuma anggu. Kak, harus banget ya. Kita ketemunya diam-diam, terus jauh dari rumah kayak gini. Sebegitunya kakak Nia gak mau ketemu sama Mas Adam Sis, sebaiknya mungkin Emang aku sama Adam itu gak ketemu dulu Karena Karena kamu masih bingung sama perasaan kamu Masalahnya gak akan selesai Mulai sekarang Harus saling ngerti ya Sistem